Pemerintah, rakyat, dua komponen utama yang membangun negara Tapi, ada satu hal yang berada di antara dua komponen tersebut Yaitu sebuah hubungan yang kuat dan yang bisa membuat saling bersaya satu sama lain Apalagi dalam urusan pandemi kayak sekarang Mulai dari masalah penyebaran virus, masalah ekonomi, hingga masalah informasi yang beredar Dari banyaknya masyarakat, yang juga berasal dari berbagai latar belakang Mustahil untuk membawa perubahan bila tak dilakukan bersama-sama Memangnya, apa yang bisa terjadi kalau harapan tersebut menjadi nyata? Sebenarnya, kita sendiri bahkan telah melihat hal tersebut terjadi Ini adalah momen saat pemerintah dan rakyat mau melakukan perannya masing-masing Untuk kepentingan bersama dan juga saling percaya satu sama lain Yang kalian lihat adalah visualisasi data dari jumlah kasus aktif Indonesia Hingga tanggal 16 September 2021 Yang saat itu berjumlah sekitar 70 ribu kasus Memang, angkanya belum bisa dibilang rendah Tapi, ia terus turun dan melihat apa yang baru kita lalui Ini adalah progres yang mengagumkan dari bersama semua pihak Oleh karena itu, untuk kebaikan kita semua, kita harus terus melakukan peran kita masing-masing Dan tentu saja, kita harus terus melakukannya dengan lebih baik lagi Terima kasih telah menonton!